Inilah seekor monyet yang terlepas dan mengacak-acak perabotan dapur dan melukai pemilik rumah. Keberadaan monyet itu menjadi tontonan warga untuk menangkap hewan peliharaan itu. Monyet peliharaan milik Sugeng Budi Raharjo, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, lepas dari kandang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat beberapa hari yang lalu. Monyet yang diberi nama Bon Bon itu kemudian masuk ke dalam rumah warga, milik rumah Lila Fitria. Ketika hendak menangkap oleh pemilik rumah itu, mengamuk dan kabur lantas berlari ke atas atap rumah. Bahkan perabotan isi rumah seperti piring, gelas, pecah, dan sempat mencakar suami Lila. Akhirnya, warga yang mengetahui langsung menghubungi call center 112. Beberapa menit kemudian, petugas Damkar Kota Probolinggo datang. Petugas pun langsung menangkap monyet peliharaan warga yang lepas itu. Namun tidak berhasil, selama hampir dua jam lamanya penangkapan monyet itu. Karena monyet itu semakin liar dan berlarian di atas atap rumah, tidak lama kemudian, pemilik monyet datang dipancing dengan menggunakan buah tomat untuk diamankan. Sugeng, pemilik monyet itu berhasil menangkap karena tahu apabila monyetnya membutuhkan makanan. Awalnya, pemilik mendengar kalau ada monyet kabur dan berada di rumah warga. Karena waktu itu bersama keluarganya ia berada di Kabupaten Jember. Tiba di lokasi, ia mengetahui apabila sudah banyak orang atas ulah monyetnya. Saya mau di tali, tapi tidak mau kerana, tapi itu teleponan saya, ngerangkul, ke saya naik rumput, saya mau luar, malah masuk lagi. Sempat merusak? Itu barangnya rusak, itu korgen, semuanya obrak-obrak, pak. Ada yang, barang gelas-gelas yang? Gelas, piring juga. Tapi tahu ya, peratu milik siapa tahu? Tahu milik tetanda, seorangnya ketelepon dari jumlah orang yang ada di sini. Tadi jam berapa masuk? Sekitar setengah satu, dua jam lebih. Pernah seperti itu, pernah seperti itu sebelumnya. Sebelumnya enggak pernah, baru ini. Sementara itu, Lila Fitriya mengaku seekor monyet masuk ke rumahnya dan melukai suaminya. Pada saat itu dirinya sedang berada di halaman rumahnya. Kemudian, tiba-tiba ada seekor monyet yang terlepas dan mengacak-ngacak perabotan rumahnya. Lalu, proses penangkapan di Kerah ini di Jalan Wahidin ya, kami juga pun kesulitan. Karena juga alat-alat mungkin kurang lengkap ini ya. Kurang mendukung ya? Kurang mendukung, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah, Kerah sudah ditangkap. Yang menangkap siapa? Yang menangkap yang punya juga di Jakarta. Oh, yang punya kerah. Yang punya kerah. Selepas masuk rumah ya? Masuk kesempatan, waktu itu memang... Laporan? Masuk rumah, kita berusaha untuk nangkap. Ternyata ada jendela yang terbuka. Lebih lanjut, Komandan Regusatu Petugas Pemadam Kebakaran, Muhammad Saleh mengaku sempat kesulitan menangkap monyet liar tersebut. Karena keterbatasan alat yang kurang mendukung, pihaknya menghimbau agar yang memiliki hewan peliharaan untuk berhati-hati agar tidak mengganggu dan meresahkan warga ketika monyet itu lepas. Itu apa? Kandang. Kandangnya jebol. Jebol dengan monyetnya. Sering ya? Iya. Baru kali ini ya? Dua kali, dua kali. Sudah lama? Apa? Dari kecil atau lama? Sudah habis habis. Katanya sampai tiga tahunan ya? Enggak sih. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto Madu TV mewartakan.